audiobook Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam timbangan syariat kajian Pancasila dari aspek nusus dan makosid naskah disampaikan dalam pengukuhan gelar Dr. Honoris Kausa pada tanggal 20 Januari 2021 Uwin Wali Songo, Sumarang Penulis Kiai Haji Ahuddin Muhajir Sekilas Sejarah Pancasila Gerakan kemerdekaan Indonesia menunjukkan polarisasi bipolar Gerakan nasional sekuler yang berdasarkan patriotisme ansih dan gerakan nasional islam yang berdasarkan islam dan patriotisme Kedua ideologi ini mewarnai sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 Ada demarkasi yang jelas antara mereka yang menginginkan negara sekuler dengan mereka yang menginginkan negara islam Kekuatan Islam meminta agar islam dan syariahnya menjadi dasar negara ini Kekuatan sekuler menolaknya dan meminta sekulerisme yang menjadi dasarnya Itu adalah dua prinsip yang tidak dapat dikumpulkan karena keduanya berlawanan Perselisihan ini sangat berbahaya Sebab seandainya tidak menemukan kesepakatan negara ini tidak akan pernah ada Masing-masing kelompok bersikeras mewujudkan apa yang menjadi impiannya Sementara air mata, darah, harta, dan jiwa semua telah dikorbankan Bahtiar Effendi mengatakan Tuntutan ideologis perjuangan politik untuk sebuah negara islam pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia Hingga setidaknya tahun 1950-an adalah logis dan masuk akal Karena kondisi politik membuka peluang terjadinya persaingan aktif Baik bagi kelompok islam maupun nasionalis Titik pusat perjuangan islam adalah bentuk negara dan konstitusinya Karena islam adalah agama dan sistem politik sekaligus Oleh karena itu, jika islam dipaksakan menjadi agama sotomasial pada masa itu Maka ini berarti islam hanya terkait dengan nilai-nilai ajarannya Padahal negara yang dibentuk masih mencari wujud dasar negara Maka islam wajib dipandang dan dipraktikan pada tataran ideologis dan simbolik Tanggal 1 Juni 1945, hari terakhir sidang pertama Soekarno menyampaikan pidato yang mengajukan lima prinsip yang disebutnya Pancasila sebagai dasar negara Yaitu 1. Kebangsaan 2. Internasionalisme 3. Demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan Soekarno menegaskan Dengan prinsip demokrasi Aturan-aturan islam mungkin untuk dikodifikasi melalui badan perwakilan rakyat Pidato kompromi Soekarno ini ternyata efektif meredam runcing perselisihan Akhirnya, kedua kelompok sepakat setelah menguncaknya konflik dengan kesepakatan bahwa Pancasila lah yang menjadi dasar negara Bukan islam seperti yang diinginkan oleh kaum islamis Juga bukan sekularisme seperti yang dicita-citakan oleh kaum sekuler Pancasila dalam hal ini lebih merupakan kontrak sosial Dan kompromi politik daripada sebagai dasar dan falsafah negara Demikianlah pendapat Sultan Takdir Ali Syahbana Meski demikian, dia tetap memilih Pancasila karena mampu menyelamatkan rakyat Indonesia di saat kritis Nasionalis Islam seperti Hamka, Seyfuddin Zuhri, dan Muhammad Nasir juga memiliki pandangan yang sama Sementara itu, subkomite beranggotakan delapan orang dibentuk untuk membahas bersama Soekarno masalah yang muncul Panitia 19 menyelesaikan piagam Jakarta dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 Piagam tersebut mencakup lima prinsip berikut Satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sehari setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila dideklarasikan sebagai dasar negara Dan ditempatkan pada pembukaan konstitusinya Itu setelah penghapusan frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Sehingga silap pertama berubah menjadi ketuhanan yang esah Alasan penghapusan adalah warning dari umat kristiani di wilayah timur Indonesia Untuk mewisahkan diri dan membentuk negara merdeka bila frasa tersebut tidak dihilangkan Tentu kekuatan Islam berkeberatan Tetapi setelah musyawarah dan istihwarah, mereka akhirnya mantap menghapusnya Mereka menilai ketiadaannya tidak serius dan seberbahaya disintegrasi negara Lagipula, masih menurut mereka Disintegrasi berarti mempersempit medan dakwah karena tidak ada kebebasan memasuki negara lain untuk kepentingan dakwah ilallah Singkatnya, Pancasila melewati tiga tahapan Pertama, tahap 1 Juni 1945 Ketika Soekarno dalam pidatonya mengajukan lima prinsip yang dirumuskannya sendiri Soekarno menamainya Pancasila Benalah pendapat yang menyatakan bahwa Pancasila lahir untuk pertama kalinya Pada rentang waktu ini Dengan pertimbangan bahwa Soekarno lah yang menamainya Pancasila di sela-sela pidatonya Kedua, tahap 22 Juni 1945 Ketika Panitia 9 menetapkan lima prinsip yang dikenal dengan piagam Jakarta Ketiga, tahap 18 Agustus di mana disepakati penghapusan frasa dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Dan menambahkan yang Maha Esa sebagai gantinya Inilah frasa terakhir Pancasila Dengan pertimbangan ini dan dengan melihat bahwa kesepakatan ini tercapai setelah negara berdiri Benar juga pendapat yang menyatakan bahwa Pancasila lahir pada masa ini 18 Agustus 1945 Adjektif keesaan untuk nomina ketuhanan mengungkapkan kehendak sebagian besar penduduk Yakni umat Muhammad yang mengimani bahwa Allah SWT adalah Esa Terbetik dalam pikiran bahwa kesepakatan yang kita capai untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Bukanlah alternatif ideal, melainkan degradasi aspirasi dari apa yang diupayakan oleh kedua kelompok Betul memang, ini adalah penurunan dari langit idealitas ke bumi realitas Hal seperti ini acapkali terjadi terutama kehidupan kontemporer kita Para ahli fikih menyatakan bahwa diantara syarat hakim adalah mempunyai kapasitas berjidihat Yakni menggali hukum langsung dari dalil-dalil terperinci al-adillat at-tafsiliyah Sudah cukup lama umat Islam tidak menemukan hakim yang mencapai level kapasitas ini Seandainya kita berkomitmen kaku pada syarat ini serta tidak mengapsahkan putusan hakim yang bukan mujtahid Barang pasti permasalahan-permasalahan hukum terbengkalai tanpa putusan dan masyarakat berada dalam krisis Kondisi demikian tidak direstui oleh syariah Hanafiah yang toleran Ia tidak membebani seseorang di luar kemampuannya Allah berfirman Tuhan tidak membebani jiwa di luar kekuatannya Al-Bukhari r.a Meriwetkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Jadi jika saya melarang kalian sesuatu hindarilah Dan jika saya memerintahkannya anda untuk melakukan sesuatu lakukan semampu kalian Sabdanya lagi Tuhan senang bahwa hukum rukhsoh dispensasi dipilih hambanya Sesenang hukum azimah yang dipilih Bisa dikatakan bahwa kesepakatan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara menjadi hal ideal Karena telah menjadi satu-satunya cara menyelesaikan perselisihan dan pertentangan Tanpa kehadirannya semua akan merasakan kekecewaan karena harapan tidak berbuah kenyataan Pada dimensi ini realitas menjadi idealitas Sebab mara bahaya harus dihindarkan Mengusir mafzadat diutamakan daripada mengundang masalah Dan apa yang tidak mungkin diraih seutuhnya Jangan sampai ditinggalkan sepenuhnya Terima kasih telah menonton!